Halo guys, kembali lagi di Kokiko. Sini saya akan memaparkan tentang cara merawat organ reproduksi dengan baik dan benar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasa Janata, nomor absen 24. Banyak orang yang selama ini masih mengabaikan kesehatan reproduksi, padahal kesehatan reproduksi sangat penting, terlebih untuk Anda yang ingin memiliki keturunan. Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi dengan benar? Saya akan memaparkan cara menjaga kesehatan reproduksi dengan benar, yang dapat dilakukan dengan menerapkan tindakan-tindakan sederhana sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kebersihan alat reproduksi. Memastikan alat kelamin Anda selalu dalam keadaan bersih, membantu menjaga kesehatan reproduksi. Sembaliknya, organ inti merita terawat dapat meningkatkan resiko penyakit kelamin. Berikut sejumlah cara menjaga kebersihan alat reproduksi yang mudah dilakukan. Yang pertama, selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, serta sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Lalu yang kedua, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Dan yang terakhir, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan vaginal touch karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Lalu yang kedua adalah menjaga pola makan sehat. Memperhatikan apa saja makanan yang masuk ke tubuh juga bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan sehat dan bergisi tinggi. Makanan bergisi membantu tubuh memproduksi sel sperma dan sel telur yang berkualitas. Sel gisi juga penting untuk mengurangi resiko komplikasi pada saat kehamilan. Lalu ada cara menjaga pola makan. Yang pertama, hindari konsumsi lemak trans. Dan yang kedua, penuhi kebutuhan protein dari sayur seperti kacang, tahu, serta biji-bijian. Yang ketiga, pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum utuh, sayur, buah, dan kacang. Dan yang keempat, minum multivitamin seperti asam fola. Dan yang terakhir, penuhi kebutuhan set besi seperti dari bayam, kacang, lebuh, tomat, dan buah bit. Yang ketiga, hindari perilaku seks berisiko. Berhubungan seks dengan aman merupakan salah satu cara menjaga hal terproduksi tetap sehat. Selain mengurangi resiko infeksi melular seksual, cara ini juga menjaga kehamilan yang tidak direncanakan. Berikut merupakan bentuk perilaku seks yang aman. Yang pertama, menggunakan alat kentrasepsi. Yang kedua, tidak berkontakan di pasangan seks. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah seks. Yang keempat, cek kembali riwayat seksual diri sendiri dan pasangan. Dan yang terakhir, melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Yang keempat, memeriksakan kesehatan reproduksi secara rutin ke dokter. Beberapa orang baru memeriksakan kesehatan reproduksi ketika merencanakan kehamilan. Padahal, organ reproduksi harus diperiksa secara rutin meski Anda tidak sedang berencana hamil. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga berbagai penyakit yang bisa muncul tanpa kejalan di kemudian hari. Berikut jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi yang umum dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count. Yang kedua, pemeriksaan urin. Yang ketiga, USG transvaginal atau abdominal. Yang keempat, hysterosalpingografi atau HSG. Yang kelima, tes penyakit kelamin. Berarti tes sivilis dengan uji VDRL. Dan yang terakhir adalah PAP smear. Yang kelima adalah menjalankan pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga sistem reproduksi tetap sehat. Tidak hanya organ reproduksi, pola hidup ini juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa pola hidup sehat yang bisa Anda terapkan meliputi Yang pertama, berhenti berokok. Yang kedua, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur setidaknya 30 mili sehari. Yang keempat, menjaga berat badan yang ideal. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup dan mengelola stres. Berikut akibat tidak menjaga organ reproduksi. Tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, meningkatkan resiko gangguan reproduksi wanita maupun pria di kemudian hari. Berapa masalah kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah kesukuran. Kesehatan reproduksi yang tak dijaga dengan baik berisiko menyebabkan kerita kesukuran alias mandul baik pada pria maupun wanita. Akibatnya akan lebih sulit bagi Anda untuk menghasilkan keturunan. Dua, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual menjadi ancaman jika Anda tidak memperhatikan kesehatan reproduksi. Berlaku seperti seks tanpa alat kontrasepsi atau kuntakan di pasangan dapat meningkatkan resikonya. Sekian pembaharan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih nyemuan maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.